Bupati Rijang Lebong Ahmad Hijazi selasa pagi 5 Maret 2019 menyambut kunjungan Kapolda Bengkulu Brikjen Pol Supratman di rumah dinas Bupati Rijang Lebong. Kunjungan Kapolda Bengkulu kali ini dalam rangka menjalin silaturahmi dan tatap muka bersama pemerintah dan masyarakat Rijang Lebong. Terut hadir dalam kegiatan pagi itu antara lain wakap Polda Bengkulu, rombongan anggota Polda Bengkulu, para kepala OPD, unsur FKPD, Ketua Tim Penggerak PKK Rijang Lebong, Ketua Dharma Wanita Rijang Lebong, para kepala desa sekabupaten Rijang Lebong, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat di kabupaten Rijang Lebong. Bupati Rijang Lebong Ahmad Hijazi dalam pidatonya menunturkan sebuah kebanggaan bagi masyarakat Bengkulu memiliki seorang putra daerah sebagai Kapolda. Hal ini akan memberikan motivasi bagi putra-putra daerah di masa depan. Hijazi berharap melalui kesempatan ini nantinya Kapolda akan dapat memberikan arahan, bimbingan, dan dapat menjamin keamanan Rijang Lebong melalui kinerja Polres Rijang Lebong. Saya sampaikan kepada semua masyarakat, satu kebanggaan besar masyarakat Bungkulu pada hari ini. Seorang putra Bungkulu yang selama ini belum pernah baru pertama kali menjabat sebagai Kapolda Bungkulu. Ini memberikan motivasi kepada kita semua. Pada saatnya nanti ada putra-putra yang membongani akan menjadi Kapolda, menjadi kubur dan mungkin menjadi kubur. Mudah-mudahan nanti Bapak Kapolda dapat memberikan arahan, dapat memberikan bimbingan, dapat menjamin keamanan Rijang Lebong ini melalui tangan-tangan Polres Rijang Lebong ini. Karena selama ini kesan, Rijang Lebong ini rawan. Alhamdulillah, bersama FKPD, bersama dengan masyarakat, Rijang Lebong tidak rawan lagi di Kapolda. Rijang Lebong sudah banyak digunjungi orang-orang luar. Masa lalu memang demikian, tapi itu masa lalu, masa yang kita tinggalkan. Masa depan, masa harapan. Terima kasih.